Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ini ada kiriman water heater Isya Allah dari subscriber saya Dari Lumajang jauh-jauh Minta di cek Karena Tadi cukup banyak itu dari WA nya Beliau itu permasalahnya Yang pertama adalah Nyala kadang tidak Maksudnya pemanti kadang bekerja kadang tidak Ketika ganti baterai baru Kadang malah tidak bisa hidup Dan nyalanya Hanya 8 detik Dan apinya tidak bisa memakai api kecil selalu harus Api besar Sampai seperti ini teman-teman kondisinya Nah itu karena Mungkin selalu memakai api besar Atau di atasnya tidak ada Ventilasi bisa jadi Karena model ini juga Ini memakai sensor 2 Blimpelur disini sama termokopel Sensor oksigen nih teman-teman Yang pertama yang Nyalanya kadang hidup Kadang mati karena Apis ganti batu baterai Insya Allah Di box nya ini teman-teman Box nya ini Biasanya plat nya ini Kurang Naik Jadi ketika ditutup seperti ini Itu mungkin tidak menempel Terutama yang bagian ini Yang tidak ada pier nya Itu saja Sedangkan batu baterai itu Tidak bisa Keluar lagi Karena sudah ada Pembatas nya ini Jadi ini bisa kita Ungkit sedikit Terus dikasih Kertas itu aja Sudah cukup Yang pertama Itu yang kadang ganti Baterai malah tidak hidup Dan yang Menyala 8 detik Insya Allah Permasalahan di Flame failure Atau sensor oksigen Ini yang tidak berfungsi Jadi 8 detik Mati Kalau yang 1 detik mati Itu karena termostat Sudah putus Tadi begitu saya Ungkit disini Microsuit nya Loh pak kok bisa hidup Kemarin tidak Ya ini sawah pertama Disini teman-teman Dari batu baterai dulu Oke seperti ini Coba saya ungkit Nanti 8 detik Dia akan Menutup Silenuit Karena tidak ada Api yang disensor Matinya api Terdengar Jutup dulu Karena jutup itu Menutup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tuk Ini Sensor nya Masih tidak ada api Akhirnya menutup Jadi secara parsial Ini normal Yang ngetes nya Harus pakai air Kemudian apinya Tidak merata Ya insya Allah Ini Mungkin tungkunya Sudah kotor Harus dicuci Itu aja Langsung aja Kita coba Kita langsung tes air Pakai gas juga Jadi ini Saya lepas aja Cover nya Biar tidak ribet Karena untuk melihatnya Ini lebih mudah Jadi ini adalah Kita dua Ini ke LED ya teman-teman Ke indikator Suhu Yang di depan Itu yang pertama Itu adalah Power Tenaga Jadi dari Batu baterai Yang kedua adalah Sensor suhu Dari ini Teman-teman Jadi ada Sensor suhu nya Ke Ini Modul nya Apa Display Modul display itu Perlu tenaga Batu baterai Yang ini Yang merah hitam Jadi kalau kita lepas Ini tetap fungsi Gitu teman-teman Dan saklar ini Biar saya lepas Ini tinggal di jumper Jadi nanti Tidak pakai saklar Ini kita sambungkan saja Soketnya Nah ini teman-teman Saklar ya Nah gini aja kan Ini namanya Mampir Salah satu Diputus Tinggal yang ini Di hubungkan Artinya ini Tidak pakai saklar Karena rancangan Soketnya sudah Ini teman-teman Laki-laki Perempuan ya Male female Ini tinggal kita hubungkan Berarti ini sudah Bypass saklarnya Gitu Kita tes lagi Jadi ini juga Untuk mengetahui Apakah saklar Tadi itu Berfungsi atau tidak Oke Jadi teman-teman Yang selalu Bilang indikator itu Bagaimana penting Atau tidak Ya sebenarnya Pabrikan yang besar Tidak pakai indikator Karena indikator sebenarnya Tidak menunjukkan Apa Kerjanya Dari water heater ini Dia hanya Menyensor Subuh Disini Gitu aja Oke Langsung aja Kita coba Dengan air Dan gas Nanti kalau Soal apinya Apa Menyala Tidak rata Kita cuci Terminian ini Termostatnya ini Kapelnya sudah Kemakan-makan ini Nanti kita Potong aja Kita buka dulu Covernya ini Biar bisa melihat Nanti prosesnya Waktu hidup Nah ini mungkin Tidak tahu Yang ini bermasalah Jadi selalu api besar Ini nanti kita cek Kalau tidak bisa Dirubah-rubah Ke api kecil Atau api besar Bisa jadi Masalahnya mati Beli rupa Mungkin ya Berapa detik itu Karena Selalu memakai Suhu yang panas Kemungkinan airnya Tidak terlalu kencang Jadi keluarnya Airnya sangat panas Akhirnya mengagetkan Termostat Itu juga bisa Atau termostatnya Terlalu sensitif Yang harusnya 70 derajat Baru memutus Suhu di bawah 70 derajat Sudah memutus Jadi nanti ini Bisa di bypass Itu aja Tesnya seperti itu Yang namanya Bypass itu Banyak Terima kasih Di kolom komentar Bypass itu Artinya Tidak memfungsikan Alat yang di bypass Untuk mengetes Apakah fungsi Atau tidak Alat yang di bypass Tadi Karena banyak yang Sudah mencoba Pak Sudah saya bypass Bisa hidup Itu berarti apanya Yang di bypass Itu yang bermasalah Gitu loh Teman-teman Seperti ini Tadi saya bypass Saklar Ya berarti kalau Saya tancakan Di sini langsung Bisa hidup Terus di sana Tidak hidup Ya saklarnya Yang bermasalah Gitu Namanya bypass Ini sudah Saya pasang Teman-teman Ya tidak Rapi ini Ya karena memang Di tempat Bapak saya ini Bukan untuk dicoba Seperti di rumah saya Dan lagian ini Bapak saya memakai Flexible yang kaku Oke seperti ini Jadi setelah kita Connect Air dingin Dan air panas Pastikan saringannya Juga bersih Saya lupa tadi Tidak ngecek Malah gas Tidak perlu Saya pasang dulu Dan ini Saya taruh di Api kecil Api kecil Lupa teman-teman Nanti kita coba Tapi gasnya saja Saya kecilin dulu Ke kiri Ini juga Airnya Saya kecilin Volumenya ke yang Paling besar Tidak perlu Dicekik Karena ini Sudah memakai Pompa Oke Kita coba dulu Oke Jadi ini Air di input Stop gram saya Teman-teman Outputnya Sudah saya buka Bagus itu Tabungnya fungsi Rupanya kok lama Oke Saya ulangi lagi Oke Sudah cukup Sekarang kita Pasang gasnya Gas ini Saya tidak lepas Tapi teman-teman Gasnya tadi Tidak saya lepas Regulatornya cukup Tuasnya ini Kita putar ke atas Inilah yang disebut Langkah pertama Masang ini Kuncinya ini Hanya di gas Kebahayaan hanya di gas Jadi ini Ditancapkan Ini Teman-teman Tidak perlu Diclem dulu Maksudnya Claimnya jangan Dikencangin dulu Ini Ini namanya Purging Langkah Berbahaya Tapi ini Untuk awal Start itulah Kuncinya Teman-teman Berbahaya Ya ini nanti Kan keluar gas Di sekitar ini Harus udaranya bebas Dan jangan langsung Dinyalakan Bateri tergasnya Untuk safety Saya ini Buka Baterai Karena saklannya Sudah saya Bypass Oke Tinggal saya Putar Saya ketuk-ketuk Tiga kali saja Jangan banyak-banyak Kalau terlalu banyak Nanti kadang Tekanannya Malah terlalu tinggi Kalau selangnya Panjang Bisa Seperti itu Agak lama Kita tes Apakah ada gas Gas di sini Seperti itu Namanya Purging Kayaknya belum Masuk Enggak tahu Ini gasnya Habis Gantung mungkin Kayaknya Habis Ini Aduh Oke Teman-teman Ternyata Memang Gasnya Habis Seperti ini Enggak perlu Pakai Klaim Sebenarnya Kalau masih Bagus Sepertinya Pelornya Ini Enggak perlu Dikeduk Kita Lihat Aja Gitu Enggak Usah Bingung Kalau Enggak perlu Dikeduk Enggak perlu Berarti Disini Nanti Keluar gas Terdengar Ya Nah ini Berarti gas Sudah Masuk Yang namanya Purging Langkah yang Paling Penting Tapi Ini Jarang Orang Yang Tahu Teman-teman Apalagi Kalau Selangnya Panjang Taruh Masang Nah itu Teman-teman Hal Sepele Langsung Saya dapat Duit Konsultasi Jarak Jawa Selangnya 6 meter Posisinya Tabung Di bawah Kemudian Batteriter Ada Di atas Jadi Gas LPG Itu Berat Jenisnya Yang Jawa Kalau tidak Salah Itu Lebih Berat Daripada Udara Dia Cenderung Kepala Oke Teman-teman Ini Saya tunggu Sampai Baunya Hilang Aman Teman-teman Karena Ini Tempat Saya Terbuka Tapi Kalau Ini Di Kamar Mandi Pastikan Sekali Lagi Pastikan Sudah Tidak Ada Bau Dan Jangan Lupa Dikencangkan Ini Masih Kendor Karena Ini Lunak Selangnya Adik Saya Ganti Kemarin Kita Pastikan Sudah Tidak Ada Bau Gas Baru Kita Hidup Lagi Bismillahirrohmanirrohim Langsung Menyala Bentar Ini Api Bisa Api Kecil Sepertinya Api Kecil Jadi Model Api Api Kecil Itu Macem-macem Ada Jumlah Tumpunya Ada Yang Tunggunya Ketiga-tiganya Menyala Tapi Apinya Mengecil Jadi Api Besar Api Kecil Itu Bermacam-macem Modelnya Ada Model Satu Tunggu Saja Menyala Ketiga Kecil Atau Tiga-tiganya Menyala Tapi Apinya Kecil Itu Teman-teman Kalau Besar Pasti Langsung Ketiga-tiganya Ntar Saya Oper Kesini Itu Api Besar Teman-teman Oke Sangat Besar Katanya Masnya Tadi Tidak Bisa Memakai Api Kecil Harusnya Bisa Teman Apinya Memang Ada Di Luar Teman Sebetulnya Mati Oke Saya Ulangi Lagi Apakah Dari Gas LPG Atau Dari Regulator Yang Kunci Gitu Teman-teman Nanti Kita Tess Disini Gitu Teman-teman Ketika Gagal Apakah Disini Masih Ada Gas Gitu Oke Tidupkan Lagi Oke Teman-teman Saya Tidak Bisa Dengarkan Jadi Biasanya Disini Cetup Dulu Itu Berarti Cilindernya Yang Menutup Lebih Dau Oke Saya pegangin Aja Nanti Disini Mungkin Terasa Ya Oh ya Dia Mutus Menutupkan Oke Coba Saya Bersihkan Ini Kabel Yang Ke Sensor Flame Value Nah Ini Kabelnya Yang Mana Sampai Lupa Ini Ada Tulisannya S Di box Itu Sensor Flame Value Biasanya Karena Ini Berkerak Atau Kabelnya Ini Perlu Dipotong Sedikit Ditancapkan Lagi Dan Nanti Ini Oksigen Depleton Sistem Sensor Juga Nanti Kita Bersihkan Aja Kedua Kabelnya Bisa Potong Bisa Tancapkan Lagi Kabel Yang Sensor Flame Value Sudah Potong Satu Senti Masukkan Lagi Jadi Seret Tadi Lodok Sekarang Seret Kemudian Ini Kita Bersihkan Saya Tidak Tahu Ini Bisa Dijamper Atau Gimana Saya Belum Pernah Menyobat Kalau Bermasalah Sebenarnya Tidak Masalah Bagi Saya Dijamper Hanya Sedada Proteksi Termostat Proteksi Akhir Sama Flame Failure Masih Ada Kelengkapan Standar Jepang Seperti Ini Moderna Yang Membran Juga Ada Seperti Ini Oke Kita Tes Lagi Bismillahirrahmanirrahim Semoga Berhasil Ini Sudah Saya Potong Satu Senti Ini Saya Keluarkan Dibersihkan Aja Sebab Harus Bisa Menyala Selamanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Dilan Ini Sudah Teman Ini Sudah Nyala Terus Sudah Berhasil Ini Apinya Sampai Keluar Teman Nanti Kita Lihat Tungkunya Kotor Ini Diarah Tungkunya Tungkunya Api Tunggunya Tunggunya ini tadi barusan saya coba teman-teman, mati lagi masih teman-teman, mati lagi, enggak ada 8 detik coba ini saya ganti aja, sepertinya punya ya, jadi kalau memang nanti di amplas ini, elektroder ini tidak berhasil, harus ganti teman-teman ini saya punya, kayaknya bekas juga ini teman-teman, yang tadi bawaan, masih panas ini, coba kalau enggak bisa pakai pendek gimana, karena kan api kecil itu hanya di depannya tungkunya, apakah bisa itu pakai api, pakai pendek gini, ya saya enggak tahu ini sistem elektronik itu seperti apa, kok bisa ini panas, bisa disensor dengan cara seperti ini, saya enggak paham elektronik, coba saya pasang ini, sudah saya ganti elektrode panjang ini, ya karena bekas ya teman-teman masih mati berapa detik tuh, bentar aja coba diganti elektrode pendek nih, kalau ini malah baru ini apakah bisa mudah-mudahan enggak kena modulnya, enggak tahu ini, enggak ngerti di jumper itu bisa enggak ini sepertinya masalah di elektrode teman-teman atau sensornya di modulnya ini yang sudah apa, enggak benar, jadi ini kalau tanpa saya tempelkan ke api dia akan gelapan normal ya, secara normal 8 detik baru mati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi ini kalau saya tempelkan ke api jadi malah terlalu cepat gitu loh malah mungkin enggak sampai 8 detik dia sudah mati, bentar saya pasang aja sensor sudah terpasang lagi jadi kemungkinan ya error itu teman-teman error dia sensornya atau yang modulnya membacanya ini sensornya nggak pas gitu aja teman-teman, jadi saya tidak berani memutuskan modul dulu sebelum saya ganti ini, coba saya belikan sepertinya ada busi pemanti ini aja, elektrodennya aja nanti kalau kita ganti baru tetap mati di bawah 8 detik, ya berarti modulnya bermasalah ini teman-teman, tadi kalau tanpa sensor terpasang malah bisa gelapan ya coba ini dengan sensor terpasang satu, dua, tiga, empat malah hanya 4 detik coba saya carikan dulu ya karena ini minyak saya juga bekas ini ini sepertinya dulu juga pernah mengganti jadi ini bekasnya yang bermasalah oke teman-teman, sebelum memutuskan yang paling besar yaitu modul kita harus cari yang paling murah dulu itu teman-teman jadi ini sawah termostat oke kalau tes termostat ini mungkin kabelnya terbuka ya tinggal kita tempelkan dan ini sawah tidak oke karena pengaruhnya hanya ketika kita pasang dan kita lepas ini baru bermasalah maksudnya terjadi perubahannya hanya ketika kita pasang dan tidak ini tadi sudah sampel setapa teman-teman tetap tidak berfungsi ya enggak tahu sepertinya di dalam gitu putus itu mungkin teman-teman putus di sini di keramiknya ini tidak baru teman-teman elektrode banyaknya adik saya yang normal hiternya nah coba sebentar ini tangan satu ini susah langsung saya buka aja sebentar ini lah saya taruh nah sepertinya elektrode nya teman-teman ya dia langsung merah tapi yang rusak tadi juga langsung merah ini tinggal kita pastikan saya coba yang rusak ini ke geradik saya sawah ini normal nah saya pasang lagi ini yang heater bawaan nah ini teman-teman yang susah ini jadi nggak mesti ini oke oke kesimpulannya ini sawah ini tapi saya pastikan dulu ini murah saya pastikan dulu teman-teman oke saya ulang lagi tutup keran oh matikan teman-teman nah ini sawah bermasalah ini nggak mesti ini saya coba pakai elektrode teman-teman punya adik saya lagi teman-teman 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 tunggu sampai tunggu sampai benar-benar dingin itu teman-teman untuk memastikan benar-benar memang elektrodenya yang bermasalah coba cepat lagi 1 2 3 ah mati lagi teman-teman coba lagi 1 2 oke teman-teman sudah saya pastikan saja ini modulnya ini karena berubah-rubah nah kita pastikan lagi pasang yang benar ini sawah modulnya teman-teman jadi saya nggak berani mengutusin ya kita wajar service center maksudnya kalau mau modul orisinil gitu loh jadi di service center punya modul kalau kita akan harus beli itu saja masalah teman-teman jadi apa saya juga nggak ahli elektronik jadi nggak paham seperti itu jadi teman-teman yang ahli elektronik ya omong kok dibongkar bisa di service sendiri itu saja kalau saya hanya secara sistem saja teman-teman secara sistem saja kita uji coba gini pastinya kalau modul orisinil mahal ya teman-teman bisa diganti universal tetapi ini nanti tidak ada tidak terpakai oke teman-teman sudah pasti ini karena saya sudah mencoba memakai elektrode lain semoga benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih